Uji efikasi vaksin asal China Sinovac menciptakan antibodi 97% dari mereka yang diberikan uji coba dalam tahap akhir di Indonesia tetapi kemanjurannya masih belum ditentukan. Verifikasi ini muncul setelah mitra Sinovac yaitu PT Bio Farma mengatakan vaksin telah terbukti 97% efektif dalam uji klinis awal. Namun tingkat kemanjuran akhir akan ditentukan pada Januari 2021 mendatang karena menurut Sinovac angka 97% ini mengacu pada tingkat serokonversi yang terpisah dari kemanjuran vaksin yang artinya tidak selalu berarti vaksin secara efektif melindungi orang dari COVID-19. Ya atas hal ini China memang memprioritaskan negara berkembang di wilayah Asia Tenggara dan Afrika sebagai sasaran vaksin buatan perusahaan farmasinya. Dilansir CNBC International, alokasi China pada sejumlah negara berkembang seperti Filipina, Indonesia hingga beberapa negara lain di Afrika dikhawatirkan akan memberi tekanan pada beberapa negara ini untuk mendukung kepentingan komersial dan politik dari Beijing. Analis riset lainnya mengatakan vaksin mungkin sarana untuk memperluas pengaruh China dan kekuatan lunak atau soft power serta meredakan gesekan dengan negara-negara yang mungkin menyalahkan China atas terjadinya pandemi. Selamat menikmati.